Sa, Sa, tadi gue ngeliat orang baca Yasin di samping kubur, emang boleh Sa? Ya boleh ding, kalo kata guru gue mah, kata gurunya gurullah Ibn Qaim al-Jawziyah juga boleh sih Kenapa ngomong surat Yasin coba? Jadi ding, ya karena suka lah sama surat Yasin Lagian ada kok riwayatnya dari Imam Ahmad yang berbunyi Bacakanlah surat Yasin diantara orang yang mati atau sudah mati diantara kalinya Dan Imam Ibn Qaim mengomentari hadis tersebut Menukil perkataan ulama, sesungguhnya tidaklah surat Yasin dibacakan pada satu perkara yang sulit Melainkan Allah SWT memudahkannya seakan-akan dibacakan surat Yasin di sisi ma'id Agar turun rahmat dan berkah dan memudahkan baginya, bagi si ma'id, keluar ruh dari tubuhnya Terus ada yang mengamalkan, coba deh baca lagi kitab Ibn Qaim yang tadi kita sebut Di situ diceritakan kisah orang yang datang ke kubur ibunya Pada hari Jumat, ia membacakan surat Yasin Kemudian, ia mengatakan Ya Allah, jika engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surat Yasin ini Maka jadikanlah ia untuk para penghuni kuburan ini Pada hari Jumat berikutnya, ada perempuan yang datang padanya dan berkata Sesungguhnya anak perempuanku telah meninggal dunia Saya melihat di dalam mimpi ia duduk di tepi kuburnya Lalu saya bertanya, apa yang membuatmu duduk di sini? Ia menjawab, sesungguhnya Fulan, anak Fulanah datang ke kubur ibunya Ia telah membaca surat Yasin Dan ia jadikan balasan pahalanya untuk para penghuni perkuburan ini Maka Allah memberikan ampunan untuk kami Jadi, kisahnya dinukir juga ya sama Imam Ibnul Qayyim Jadi, kalau gue baca surat lain, gak apa-apa dong, Sa Ya, gak apa-apa dong Yang penting, saling menghormati Saling mencintai Karena Allah Mau belajar agama Islam? Di pondok sanat aja Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati